Halo Bro, balik lagi di channel RadenMotoshop. Nah, video kali ini kita akan refixing cut tailback dari 7gear, yaitu 7gear Tundra. Dan nanti kita akan coba compare dengan tipe lainnya, yaitu dengan tipe turisme. Nah, ini dia Bro, tailback 7gear Tundra. Untuk bahannya dia D800 Cordura, untuk zivornya dia sudah JKK ya, jadi jam yang kuat. Untuk kompatmen utamanya, dia kapasitas 14 liter. Dia kapasitas 14 liter, namun bisa di-expand up ke 18 liter. Dengan cara, disini ada zipper warna kuning. Kita buka. Lalu kita angkat ke atas. Dia sekarang berkapasitas 18 liter. Buat apa aja, nanti kita akan coba. Dalam kompatmen utamanya, dia juga ada pocket ya. Jaring-jaring. Bisa menyimpan barang. Seperti ini. Dan ada pocket kecil di bagian kiri kanannya. Bisa menyimpan barang-barang kecil seperti kunci ataupun uang. Dan ada juga di bagian belakangnya. Seperti ini. Di dalam tasnya ini, sudah dapat 4 tali buat menyimpul di belakang jognya. Dan juga sudah input fan cover. Nah sekarang kita akan coba memasukkan satu helm full face ke dalam 7-gear tunerai. Kalau di expand 18 liter, dia muat satu buah helm full face. Tapi dengan catatan, dia tidak bisa menyimpan barang lain. Seperti jas hujan, kaos, ataupun barang-barang lainnya. Dia hanya muat satu helm full face saja. Kalau helmnya dikeluarkan, dia bisa muat jas hujan, kaos, celana, ataupun barang-barang lainnya. Sehingga muat 18 liter. Oh ya, dia juga punya 3M Reflective ya. Di sini. Nah sekarang kita akan coba komparasi di antara kedua tailback dari 7-gear ini. Yang kiri 7-gear tunerai, yang kanan 7-gear turismo. Untuk kapasitas, tunerai 14 atau 18 liter. Turismo 24 liter fix. Keduanya sama, memiliki pocket di samping kiri kanannya. Hanya tunerai kecil, turismo itu agak lebih besar. Keduanya muat satu helm full face. tapi kalau dari turismo dia bisa dijadikan tas pepek dan juga tas lempang jadi dia multifungsi dibawahnya bisa dijinjing bisa diselempang dan juga bisa di punggung kalau tundra dia hanya bisa dibawa dengan cara dijinjing untuk kapasitas turismo lebih besar 24 liter tundra 18 liter maksimal Oke Bro itu tadi review singkat dan juga komparasi diantara kedua tailback dari Seperti ini tinggal bro-bro pilih aja nih mana yang sesuai sama selera buat menangani jalanan hai 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 Terima kasih.